Welcome back player, balik lagi di video vlog gue Noval Xar Akhirnya setelah sekian lama gak upload video Gue memutuskan untuk upload lagi dan akan berbagi tips dan triks pastinya soal pengecetan Nah di video kali ini spesial banget karena gue akan ngebahas mengenai spray gun Nah spray gun yang kali ini gue bahas yaitu spray gun budget tapi kualitas profesional Pasti yang kalian nonton video vlognya sampai habis Spray gun adalah salah satu alat inti pada pengecetan Nah pengalaman gue di bengkel cet yang lebih dari 10 tahun Gue selalu menggunakan brand-brand yang cukup mahal Sekarang ini ternyata ada beberapa brand yang cukup mampu menyaingi barang-barang Brand-brand mahal yang lalu-lalu Apakah produknya tersebut ini di depan gue udah ada si Dewa Beast Automotive Refinishing Ini dia bendanya Jadi Ini adalah replika Devil Beast Devil Beast adalah salah satu kompetitor spray gun sata Jadi kalau gue sendiri di industri bengkel cet Gue cocok banget sama barang-barang happy duty Kenapa? Karena ketika kita udah produksi, kita pengen serius Maka kita harus menggunakan bahan-bahan dan alat-alat yang serius juga Supaya kerja kita tidak terhambat, tetap pancar dan hasilnya pun tetap maksimal Nah sayangnya barang-barang serius itu memang harganya cukup mahal Oke jadi kalau gue boleh sebut sebenarnya harga spray gun sata Itu gue beli tahun 2014 aja harganya sudah 10 juta lebih sempurna Itu jenis 3.000 Ya sedangkan buat amatiran atau yang baru-baru memulai usaha ajar Tentu aja akan merasa berat untuk beli spray gun sata Apalagi sekarang harganya sudah sampai 10 jutaan Nah disini di depan gue ini adalah alternatif buat kalian Yang low budget, buat kalian yang pengen ngecat hasilnya sama dengan profesional Ini dia spray gunnya Gue akan bahas satu persatu gue akan unboxing Oke yang pertama kita lihat Ini tulisannya gewabis, ini authentic banget Ini mirip banget sama packaging atau box yang aslinya Cuma kalau yang aslinya tuh ada barcode nya bisa di scan Keasliannya Tapi memang ini adalah tembakan ya kalau dibilang Replika tapi namanya beda Dewa Beast Mirip banget bentuknya, authentic banget sama devil beast Sama desain-desain ini juga sama Boxnya cukup kelihatan mahal Dan kita akan buka Bukanya dari bawah Oke yang pertama Disini ternyata dapet nozzle dan needle Jadi ini gue kasih tau ke kalian Yang ini dibilangnya air cap Atau air cap Yang disini dibilangnya nozzle nya Dan nyambungnya kayak gini Cukup bagus dan cukup presisi Kualitasnya finishnya cukup halus Jadi disini ada tulisan 1.8 Emang sengaja Waktu gue order ini Gue dapet yang 1.8 dan 1.3 Tergantung kekentalan jet yang digunakan Ini adalah benda yang pertama Berikutnya ada manual book Atau instruction manual Ini disini Jadi disini ada keterangannya Cukup niat juga Beda banget ya sama buku yang aslinya Jadi ini kalau gue boleh bilang Ini adalah replika Adalah tembakan Beda sama yang aslinya Disini ada keterangannya Blablabla dan lain-lain Berikutnya ada Si tools nya Disini ada tools Ada obeng untuk membuka si nozzle Dan untuk menggantinya dengan ukuran lebih kecil Disini ada brush nya untuk mebersihin Ada kunci L untuk membuka Ada filter nya juga Ada ring merah dan hitam Biasanya itu untuk menandain Yang mana yang cat Yang mana yang pernis Dan disini juga ada napple nya Napple untuk dari selang Masuk ke spray gun Jadi dia bisa buka tutup Nappler dan coupler Oke Dan ini adalah tabung nya Jadi ini adalah Benda yang replika Bedanya apa sih Bahannya sih otentik Mirip banget Cuma bedanya Yang jelas banget Disini gak ada tulisan Devil Beast Atau Dewa Beast nya Sedangkan kalau Devil Beast yang Original Itu ada tulisannya Besok kita akan bahas Dan disini Ini adalah Spray gun nya Spray gun nya Spray gun nya keliatan Bahannya cukup ringan Kira-kira 1 kg Disini tulisannya GTI Pro Live Jadi ini adalah Tembakannya Devil Beast GTI Pro Live Nah kalau yang Devil Beast asli Tulisannya Made in UK United Kingdom Disini tulisannya UK Technology Jadi P1 Sampai 12 bar Jadi pressure 1 bar Sampai 12 bar Artinya CFT UK Limited Jadi buatan Craftman United Kingdom Limited Jadi IPT nya Dan disini Dewa Beast Bedanya Kalau yang ini Ini kayak Pake laser gitu Tulisan Dewa Beast nya Sedangkan Kalau yang asli Itu tulisannya Mendem ke dalam Dan yang asli Gue belum pernah nemu Yang warnanya Biru kayak gini Selalu warnanya Orange Orange Dan orange nya Lebih kerang Kalau yang palsu Lebih mudah Atau gak salah Gue kembali Disini Yang bagian ini Ini adalah Untuk setelan jarum Jadi Buat Kalian Yang mau nembak cat Ini bisa ditentukan Tingkat kebasahannya Itu dari sini Jadi jarumnya Itu bisa dimainkan Kurang basah Atau kurang kering Bisa di setel Dari sini Nah Yang disini Untuk Kelebaran Atau dibilangnya Untuk fan Jadi lebar Semprotan ini Jadi kecilnya Itu bisa jatuh Dari sini Makin kecil Makin kuncup Dan kalau kita mundurin Makin lebar Full lebar Biasa gue sendiri Gak pakai full lebar Untuk panel-panel Full panel gede Dan disini Ada setelan Angin Angin yang masuk Kita bisa setel Dari sini Keluar masuknya Tapi gue sendiri Sudah menggunakan Air mikrometer Melksata Jadi kita bisa Kontrol Kita bisa tahu Berapa angin Yang kita gunakan Supaya pemakaian Bahannya lebih Irit Dan lebih Maksimal Semprotan Jadi kalau kecilan Anginnya Banyak banget Yang kebuang Kalau kecilan Anginnya Hasilnya Tidak akan bagus Jadi harus sesuai Begitupun Disini Kekentalannya sama Terlalu kering Ya akan menjadi kasar Menutupnya lambat Sedangkan Kalau misalnya Terlalu basah Ya akan Kulit jeruk Dan hasilnya Gak akan bagus Nah oke Pendapat gue sendiri Tentang spray gun ini Sebenarnya spray gun ini Sudah gue pakai Sebelumnya Untuk nge-chatrak Waktu gue di Sydney Australia Karena saat itu Gue budget gue sendiri Sebenarnya Kalau buat kalian Yang pengen Beli spray gun kayak gini Harus diingat Ini adalah Keperluannya Untuk alat-alat Profesional Dan Bener-bener Yang sudah pengalaman Dan mengerti Boleh aja Kalian yang amatiran Beli spray gun yang pro Tapi harus diingat Alat-alat kalian Dan lingkungan kalian Harus mendukung Kenapa sih Karena yang jelas Ini adalah jenis Spray gun HWLP Atau Redis pressure Yang membutuhkan Angin yang Sangat besar Dan banyak Jadi Spray gun HWLP Itu adalah High volume Low pressure Jadi Bukan cuma Tekanan angin yang gede Tapi volume Anginnya Juga harus gede Untuk mendapatkan Hasil yang maksimal Oke jadi Review tentang Spray gun Devil Beast KW Yang GTI Pro Light Atau dibilangnya Dewa Beast Overall Build quality dari Spray gun ini Menurut gue Cukup bagus Mirip banget Sama yang original Cuma diingat Buat kalian yang masih Amatir Atau kalian yang Masih belajar-belajar Ngechat Sebaiknya Kalau kalian mau pakai Alat-alat Yang bener-bener Pro Seperti ini Walaupun ini Replica Harus didukung Dengan alat-alat Lainnya Yang memang Bener-bener Proper Karena ini adalah Jenis spray gun HP LP Ketika kalian Pakai kompresor Kanan angin Yang gak Cukup besar Maka yang terjadi Percuma Jadi Tidak akan Bekerja dengan Maksimal Lebih baik Kalian pakai Spray gun Yang memang Bener-bener Buat DIY Atau untuk Keperluan Rumahan Gak usah Keperluan Manufacture Atau Big workshop Kayak gini Berikutnya Berikutnya Lagi Yang namanya Juga Ini Spray gun Replica Ini kekurangan Jadi Kalian Mungkin Aja Dapat Yang Barangnya Bagus Karena Kita gak Pernah Tau Replica Yang Replica Di pabrik Mana Yang Bikinnya Seberapa Stabil Dan Seberapa Bagus Jadi Kalau Namanya Spray gun Replica Ketika Kalian Dapat Yang Bagus Ya Untung Ketika Kalian Dapat Yang Jeleng Ya Terima Aja Namanya Juga Replica Jadi Itu Selanjutnya Gue akan Nyobain Nyemprot Spray gun Ini Supaya Kalian Tau Gimana Hasilnya Di Like Di Subscribe Di Share Videonya Thanks For Waking See you In the next Year Vlog Oke Ini Asli Ya Bedanya Embosnya Mendem Kedalem Tulisannya Devil Beast GTI Pro Line Ini Nongol Ke depan Tulisannya Lati Sama Banget Ident Banget Ini Kopi Benar Benar Ident Sejarah Fungsi Sama Banget Tidak 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 Tidak